Intro Intro Ya Minasan O genki desu ko O re wa Tio desho Di video kali ini Gue akan membahas ini salah satu brand Jamtangan dari Jepang ya Ya kalo kalian tau kan Biasanya ada S terus ada C Terus ada C lagi Nah yang gue bahas ini Brandnya diawali dengan Groove O Nah kalian pasti udah tau kan kira-kira Oke langsung aja ya Intro Nah Ini adalah Orient Line dari Diver atau Tools Watch Ini adalah Orient Ada yang bilang Kamasu 2 Ada yang bilang Kamasu 3 Ada yang bilang Mako 4 Ada yang bilang Ronin Ya sebetulnya officially nya Emang belum Ditetapkan ya Tapi sah-sah aja sih nyebutnya Senyamannya kalian gimana Tapi karena ini baru Cuman udah banyak yang nyebut Ronin Oke yang ini gue bahas ada 2 ya Yang namanya RAAA0812L Yang ini adalah RAAA0810N Oke yang gue bahas bakal yang Pepsi ini dulu ya Nah si Orient ini Itu dulu modelnya ya Gue gak akan bahas dari generasi pertama-pertamanya ya Karena bakal kepanjangan ini Bakal gue bahas modelnya Nah Mako pertama itu dulu kan memang ada Black Ada Blue Ya terus ada Pepsi Ya yang terkenal waktu itu adalah Mako Pepsi Markernya dia balok-balok tipis Tapi untuk di posisi 12 9 sama 6 itu Markernya pakai angka ya Nah yang kedua itu Markernya udah mulai bulat-bulat dan modelnya emang model submarine banget modelnya Nah itu yang disebut dengan Mako 2 atau Ray Dan yang terkenal disitu adalah Blue Ray Nah terus udah berapa lama berlalu Akhirnya di Family Mako mengeluarkan lagi Tapi ini ada yang beda Dia bener-bener nyempal dari bentuk sebelumnya ya Yang kalau sebelumnya itu kelihatan Submariner banget Ini modelnya Case nya itu masih sama Cushion nya Tapi untuk di Markernya itu Dia mulai udah pakai balok-balok agak tajam Terus hands nya juga Yang dulunya itu klasik banget modelnya Nah sekarang hands nya itu modelnya kayak lens ya Lebih kayak lens sama sword ya Jadi lebih tajam Dan kacanya udah pakai Sapphire Crystal Nah itu yang dinamakan dengan Kamasu ya Nah oke Terus setelah berapa tahun berlalu Ternyata datanglah ini Ya bisa dibilang sih dari segi model Dari tiga yang gue ceritain tadi Ini adalah penggambungan dari ketiga generasi tersebut ya Makanya dia dinamain Ronin Ada yang nyebut seperti itu Nah sekarang gue akan terjun ke speknya Movement nya si Ronin ini Pakai automatic Nah untuk kaliber nya itu In house movement ya Dengan kaliber F6922 Meet in Japan ya by Orient Untuk power reserve nya kalau terisi penuh itu Dia bisa hidup tanpa dipakai kurang lebih di 40 jam Dan water resistance nya 200 meter water pressure nya ya Nah case nya sendiri ini full stainless steel Dengan brush finishing ya Atau hair line finishing cuman di beberapa edge Atau di pojokan lekukan-lekukan ini finishing nya polish Nah glass material nya udah sapphire Nah diameternya yang disini gue suka nih cuman 41,8mm Dan ketebalan nya ada di 12,8mm Termasuk tipis ya untuk jam diver dan automatic Look width nya disini kalau kalian suka gonteng-ganti strap Itu ada di 22mm Nah lug to lug nya juga cuman 46,8mm Case back nya screw case back Nah kira-kira spek nya seperti itu Nah yang bikin gue suka dari si Ronin ini adalah Keren banget yang pasti Jadi maka kata kalau gue ini tipe orang yang baru mau mulai Terjun pengen punya entry level nya si Orient Diver Gue akan langsung ambil ini Gue gak perlu memulai dari Mako Nice, best deal banget Dan fitur nya ini tadi kalau lupa belum gue sebut Itu hack and winding sama ada day sama date disini ya Rotating bezel nya Can you hear that? Crisp banget Dan klik nya pas banget enak presisi Nah kalau kalian penasaran Risk check dong om Oke nih gue kasih tau ya Mungkin ini akan lebih ideal lagi Kalau tang pergelangan kalian mungkin 15 atau 16 15 atau 16 lingkar nya Itu akan lebih ideal lagi So Ronin Pepsi ini keren banget Biru nya gradient tapi tajem banget warnanya Warna bezel Pepsi nya juga warnanya tajem Merah nya juga pekat Biru nya juga pekat warnanya Rantai nya juga keren Model nya oyster tapi solid Gue suka nih Bisa dibilang desain nya luxurious diver Karena mau dipakai formal pun juga masih oke This is Orient Ronin Nah tadi kan gue bilang ada dua Kalau yang ini yang warna Pepsi Ini adalah yang berwarna grey Gue biasanya selalu pertama-tama akan menjauhi yang warna hitam dulu Kenapa? Hitam jelek dong? Enggak Hitam itu terlalu basic Ya kecuali emang bener-bener Emang yang bagus cuman yang hitam ya Gue akan mengesampingkan yang hitam dulu Tapi ini keren Jadi ini basic nya Untuk di sekitaran sini warnanya black Tapi untuk ke tengah itu agak-agak brown ke coklat dan ke abu-abuan Dan ini juga keren sih Warna grey nya Spesifikasi nya juga sama Dan kalian kalau misalkan ngejar Warnanya yang mana aja juga oke Mau Pepsi oke Mau grey oke Yang ini lebih Column ya Lebih soft Lebih all rounder Gimana? Udah mulai keracunan ya? Pasti lah Dari sini gue gak perlu bandingin sama merek yang S Kalian udah tau kan Ini masih sepupunya kok So buat kalian yang mau berburu Langsung aja ke jamtangan.com Atau via aplikasi juga di jamtangan.com Jangan sampai kehabisan Ini emang bukan limited Tapi yang masuk kita ke bagian stoknya juga gak terlalu banyak Dan biasanya kalau udah habis Hmm Bakal lama deh Bakal lama banget So Happy hunting Happy shopping Jangan lupa subscribe Terus kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen Dan sampai kehabisan loh Ini keren banget soalnya Gue aja suka Seriously Ini gue suka banget Harganya juga Gue bilang bukan murah sih Value for money banget sih Build quality nya juga oke In house movement juga Oke oke Gue mau mandang-mandangin ini dulu Siapa tau gue yang keracun Gue sikat juga So kalian Happy hunting ya Happy hunting And happy shopping And see you on the next video Jangan lupa nyalain loncengnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax